Sandiaga Uno menunggu keputusan rapat pembinaan partai nasional untuk menentukan langkah P3 di pemerintahan selanjutnya. Namun, secara pribadi Sandiaga Uno mengaku dirinya siap jika pemerintah selanjutnya mengajak masuk ke kabinet. Hal tersebut tidak terlepas untuk membantu pemerintah membangun bangsa. Namun, ia tetap menunggu hasil keputusan rapimnas P3. P3 ini kan partai pendukung pemerintah, jadi posisi kita ada di pemerintahan, ada dua menteri, ada satu wamer, ada satu kusus presiden. Kita tentunya nanti ada proses yang berlanjut, tapi dari pandangan saya, pandangan pribadi saya, sudah pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa. Bahkan sesuai dengan nama partainya, partai persatuan, persatuan Indonesia dan pembangunan harus ikut aktif dalam pembangunan bangsa. Itu pandangan saya, tapi tentu ada prosesnya, ada kapimnas, dan lain sebagainya. Dalam Pilpres 2024, Sandiaga dan partainya P3 mendukung pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ketua Bapilu P3 ini menuturkan kesiapan untuk bergabung dengan pemerintahan baru sesuai dengan posisi partainya yang setia berada di barisan pendukung pemerintah. Namun, Sandi mengaku belum ada pertemuan atau pembicaraan tertentu untuk membahas hal tersebut. Sandi mengatakan saat ini dirinya tengah fokus menyelesaikan tugas yang diberikan Presiden Joko Widodo di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pemilihan menteri juga merupakan hak prerogatif Presiden terpilih nantinya. Sandi pun mengaku tak ingin mencampuri lebih lanjut urusan pebagian kursi di kabinet selanjutnya.